Pemirsa pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Banjar gelar aksi menolak Dian Marlina untuk kembali menjabat sebagai kepala dinas mereka. Aksi penolakan ini dilakukan para pegawai dengan memasang sepandu dan menyegel pintu masuk kantor Dinas Sosial. Sempat dinonaktifkan beberapa waktu, Dian Marlina dikembalikan lagi menjabat sebagai kepala dinas sosial P3A P2KB Kabupaten Banjar. Namun kembalinya Dian Marlina ini mendapat penolakan keras dari sebagian besar pegawai di Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Banjar. Aksi penolakan ini dilakukan para pegawai dengan memasang sepanduk dan menyegel pintu masuk kantor Dinas Sosial P3A P2KB. Salah satu pegawai mengatakan mereka menolak keras kembalinya Dian Marlina. Lantaran saat menjabat, Dian Marlina memberhentikan salah satu pegawai tidak tetap. Padahal saat itu pegawai yang bersangkutan tengah sakit karena kecelakaan. Sudah tidak bisa, tidak sepaham atau tidak bisa seperahu lagi sama dia. Ini sebagai contoh, sebagai contoh itu ada yang terdahulu di bulan Januari. Sebenarnya PTT ini kecelakaan. Dengan alasan kecelakaan itu diberhentikan oleh kepala dinas sosial. Belum ada keterangan resmi dari Pemkap Banjar terkait adanya penolakan para ASN di lingkup dinas sosial ini. Sekedar informasi sebelumnya Kepala Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Banjar, Dian Marlina, dibebas tugaskan dari jabatannya tersebut. Dia diduga telah melakukan pelanggaran disiplin. Dari Kabupaten Banjar, Syiri Ainus melaporkan.